Bentrok Rimba Persilatan Jilid 32. Menang kalah tak dapat ditentukan, Buncing dengan tenang berdiri tanpa mengucapkan sepatah katapun, pada saat ini dia berdiri di dekat pintu keluar, dia tidak berani bergerak, yang lain pun tak ada yang berani untuk berebut keluar dari gua tersebut terlebih dahulu. Tetapi di antara itu, Guil Lam Yeu, Lok Yang Hang serta pemuda berbaju putih siapapun ingin sekali untuk keluar setindak terlebih dahulu, pemuda berbaju putih itu tampak Buncing berbuat demikian, di dalam hatinya merasa sangat girang sekali tubuhnya segera melayang menubruk ke arah 10 bilah pedang pendeknya yang tertetap pada dinding gua tersebut. Buncing tidak pergi, hal ini malahan memberikan kesempatan baginya untuk mencabut kembali pedang pendeknya yang menancap di atas dinding gua tersebut, apabila Buncing tidak memberikan kesempatan baginya untuk mencabut kembali pedang pendeknya dan terus lari keluar. Tetapi begitu dia melayangkan tubuhnya, pikiran Buncing menjadi bergerak, tubuhnya pun ikut melayang ke atas mendesak ke arah pemuda berbaju putih itu. Gui Lam Ye U begitu tampak Buncing melayangkan tubuhnya ke atas, dengan cepat dia berkelebat keluar dari dalam gua dan lari ke arah utara dengan cepatnya. Lok Yang Hang tak mau kalah, dengan cepatnya dia pun ikut mengejar dari belakang tubuhnya Liao Ching Che dengan perlahan mementak, pedang panjangnya dicabut keluar dari dalam sarungnya, dan menyerang ke arah tubuh Buncing. Tubuh Buncing di tengah udara berputar setengah lingkaran, kemudian melayang turun keluar dari dalam gua itu. Pemuda berbaju putih itu setelah mencabut pedang pendeknya dari atas dinding, dengan cepat dia melayangkan tubuhnya keluar dari dalam gua dan mengejar ke arah di mana Gui Lam Ye U serta Lok Yang Hang pergi. Liao Ching Che menjadi tertegun, tampak ternyata Buncing tak mempunyai niat untuk pergi mengejar, dia pun dengan cepat mengikuti di belakang tubuhnya dan melayang keluar dari dalam gua untuk mengejar kawan-kawan lainnya. Che He Lo Oien menarik napas panjang-panjang dia pun menanti Buncing keluar dari dalam gua. Tetapi mendadak tubuh Buncing membalik kepada Che He Lo Oien, dia tertawa dingin, ujarnya, kau orang ini dosamu sungguh sangat besar sekali, Ternyata terhadap urusan nyawa dari manusia pun tak menganggapnya sebagai suatu urusan, dan mengambil keluar jenazah dari Tian San Chiet Kiam untuk melatih ilmu silat. Coba kau bilang patut diampuni tidak Che He Lo Oien tertegun, dia mengira Buncing tentunya juga akan pergi ikut merebut jenazah dari Tian San Chiet Kiam tersebut. Kalau memangnya Buncing pribadi tidak menginginkan, dia pun tidak mungkin akan membiarkan Gui Lam Yeu sekalian untuk mendapatkannya, apalagi dia memerlukannya untuk merebut kembali dan diserahkan kepada diri Tian San Sin Eng. Tidak menanti dia berpikir lebih panjang lagi, Buncing telah tertawa-tawar, ujarnya, aku tak mempunyai waktu lagi, terpaksa aku hanya dapat memunahkan seluruh kepandayan silatmu saja sehabis berkata dia tersenyum lagi. Dalam hati Che He Lo Jien menjadi tergetar, selama hidup dia menggantungkan hidupnya dengan kepandayan silat yang dia miliki itu, sehingga dia mau menempuh bahaya untuk mencuri jenazah dari Tian San Chiet Kiam, setelah dengan tak mudah melatih kepandayan silat tersebut, mana dapat dipunahkan oleh Buncing dengan demikian mudahnya. Dengan sangat dingin sekali ia memandang ke arah Buncing, sedang pedang panjangnya dengan perlahan-lahan dicabut keluar, dalam hatinya dia telah mengambil keputusan untuk mengadakan perlawanan yang terakhir kalinya. Buncing dengan dingin mendengus, pedang Ching Hang Kiamnya bagaikan kilat cepatnya telah dicabut keluar dari dalam sarungnya, di dalam sekejap mati saja dia telah berturut-turut melancarkan tiga kali serangan gencar. Cie He Lo Ouyen dengan cepat menarik napas panjang-panjang, dan mengangkat pedangnya menyambut serangan tersebut. Tetapi mana bisa dia berbuat sesuatu terhadap diri Buncing, tenaga dalam yang dimiliki Buncing pada saat ini telah mencapai pada taraf kesempurnaan yang sukar dijajaki oleh orang lain, Sedang rahasia tenaga Hie Kang Chiet Kong Kiam Hie pun telah dipahami hampir sebagian besar, tiga kali serangannya ini sekalipun dilakukan dengan sangat cepat dan ringan sekali, tetapi setiap serangan tersebut telah mengandung tenaga dalam yang sangat dahsyat sekali, dan tak mungkin dapat disambut dengan sangat ringan sekali. Cie He Lo Ouyen sekalipun telah mengganakan seluruh tenaga yang dimikinnya untuk menyambut serangan tersebut, tetapi pada serangan yang ketiga, pedang panjangnya telah dapat dipatahkan menjadi dua bagian oleh pedang Ching Hang Kiam di tangan Buncing. Dengan terhuyung-huyung dia mundur beberapa langkah ke belakang. Buncing dengan sangat dingin sekali memandang ke arah Cie He Lo Ouyen, dia tak tahu kalau Gui Lam Yeu sampai berhasil memboyong pergi jenazah dari Tian San Chiet Kiam, di antara keempat orang itu tak mungkin dapat menghindarkan diri dari perebutan. Sepasang matu Cie He Lo Ouyen dengan terpesona memandang ke arah Buncing, dalam hatinya pada saat ini penuh diliputi dengan kegusaran yang memuncak, pernuda dihadapannya ini tak lebih baru berusia 20 tahunan, kini ternyata dengan mencekal pedang panjang yang tajam sedang menakuti dirinya, sepasang matanya bergerak tak henti-hentinya, diam-diam dalam hatinya mengambil keputusan, apabila Buncing sekali lagi bertindak, dia akan menggunakan seluruh tenaga yang dimilikinya untuk mengadu jiwa. Buncing dengan sangat dingin sekali memandang ke arahnya, sedang kakinya bergerak maju setindak lagi ke arah depan. Cie He Lo Ouyen memandang pedang Qing Hang Kiam di tangan Buncing itu, pada saat ini dalam hatinya benar-benar merasa juri, pikirannya menjadi tergerak, dia masih mempunyai care untuk mengundurkan dirinya ke belakang. Berbuat secara demikian sekalipun tidak baik untuk dipandang, tetapi hal itu jauh lebih baik lagi daripada harus menjadi seorang yang cacat. Dengan cemas ujarnya kepada Buncirik. Tahan titik Buncing dengan menghentikan langkah kakinya, dengan tanpa mengucapkan sepatah kata pun memandang ke arah Cie He Lo Ouyen. Cie He Lo Ouyen yang melihat sinar matu dari Buncing yang demikian tajamnya itu, tanpa terasa lagi dalam hatinya menjadi berdesir. Keringat dingin mengucur keluar membasai dahinya, dia menarik papas panjang-panjang sehingga rasa mangkel dalam hatinya agak berkurang sambil mengedip-ngedipkan matanya, ujarnya lagi kepada Buncing. Kau lepaskan diriku, aku mempunyai suatu urusan yang hendakku sampaikan kepada dirimu dengan dingin ujar Buncing. Kau mempunyai urusan apa, silahkan bicara saja Cie He Lo Ouyen tertawa besar, sahutnya. Urusan ini kau pastilah ingin mengetahuinya, setelah mengetahui pun juga mempunyai kegunaan bagi dirimu, tetapi kau harus menyanggupi untuk melepaskan diriku dengan tawar ujar Buncing. Maksudmu setelah aku mengetahui akan urusan ini mempunyai kegunaan bagi diriku, tetapi apabila tidak mengetahuinya juga tidak ada halangannya bukan sehabis berkata dia tertawa dingin lagi. Ujar Cie He Lo Ouyen lagi. Apabila kau tidak mengetahui, kemungkinan mempunyai bahaya terhadap nyawamu. Sekali. Buncing mana mau kau mempercayai segala perkataan yang diucapkan oleh Cie He Lo Ouyen itu, sambil tertawa dingin dan maju ledagi satu tindaka ke depan. Dengan keras teriak Cie He Lo Ouyen. Apabila kau tak ingin mendengar, kau tak mungkin akan mendapatkan jenazah dari Densan Cie Kiam Buncing segera menghentikan langkah kakinya dengan dingin ujarnya lagi. Kiranya demikian adanya, kalau begitu apa yang kau ucapkan tadi sudah tentu perkataan yang membohongi diri orang lain, Cie He Lo Ouyen tertawa licik, sahutnya. Benar apabila kau menyanggupi untuk melepaskan diriku, maka aku akan memberitahukan tempat sesungguhnya dari ketujuh buah jenazah dari Densan Cie Kiam tersebut kepada dirimu Buncing mengerutkan alisnya. Dia sama sekali tidak menginginkan untuk melepaskan Cie He Lo Ouyen ini, tetapi dia pun tak mungkin untuk tidak mengetahui tempat sesungguhnya dari jenazah Densan Cie Kiam tersebut. Dia menghembuskan uapasnya, sambil tertawa ujarnya, kau bicaralah, setelah kau mengucapkan kata-kata tersebut aku pada kemudian hari pastilah akan melepaskan dirimu Cie He Lo Ouyen memancarkan sinar mata yang sangat tajam, ujarnya. Bukan saja kau harus melepaskan diriku, bahkan haruslah tak dapat melukai diriku sedikit pun juga, dan tak boleh memunahkan ilmu silatku, apalagi untuk membunuh diriku. Buncing termenung berpikir keras, sejenak kemudian dengan tawar dia menganggupkan kepalanya, sahutnya, boleh. Aku menyanggupi seluruhnya. Cie He Lo Ouyen sama sekali tidak pernah menyangka kalau Buncing dapat menyanggupi dengan demikian saja, dia sebaliknya malah sedikit merasa tidak percaya, dengan perasaan yang ragu-raga dia memandang ke arah Buncing, ujarnya, sungguhkah Buncing segera menyahut? Sudah tentu sungguh-sungguh, bagaimana aku dapat menipu dirimu? Cie He Lo Ouyen tertawa, ujarnya lagi. Jen kazah dari Tian Resan Cie Kiam aku sembunyikan di bawah pohon besar, pohon tersebut terletak di depan rumahku, kau pergilah ke sana tentunya akan mendapatkannya, Buncing tertawa ujarnya. Demikian sangat bagus sekali, kau mengantarkan aku ke sana, setelah aku melihat benar-benar terdapat benda-benda tersebut sudah tentu aku akan melepaskan dirimu wajah dari Cie He Lo Ouyen berubah dengan hebatnya, ujarnya. Kau tidak menepati janji sambil tertawa sahut Buncing. Bagaimana aku tidak menepati janji? Pertama kali tadi kau dengan kata-kata yang bohong menipu orang lain, kali ini, sudah tentu juga tak dapat dipastikan kata-kata yang benar, bagaimana aku dapat mempercayai dirimu Cie He Lo Ouyen tahu bahwa apabila dirinya ikut pergi, Buncing mungkin dapat melepaskan dirinya, tetapi Guil M. Ye U sekalian apakah dapat melepaskan dirinya? Wajahnya berubah dengan hebatnya, dia menarik napas panjang-panjang, baru saja bersiap hendak mengangkat bicara, tubuh Buncing telah mendesak dekat ke arah tubuhnya. Berturut-turut dia melancarkan tujuh kali serangan mengancam diri Buncing, tampak hal ini Buncing tertawa nyaring ujarnya. Sungguh sayang kau telah salah menggunakannya, seharusnya demikianlah perkataannya baru saja masuk ke dalam telinganya, terasa suatu tekanan hawa murni yang sangat dahsyat sekali menekan ke atas tubuhnya, otaknya menjadi terasa sangat berat sekali, dan dengan segera dia jatuh tak sadarkan diri roboh ke atas tanah. Buncing sambil mengempit tubuh Cie He Lo Ouyen, tersebut, saat ini pemuda berbaju putih itu, Guil M. Ye U, Loh Yang Hang serta Liao Cing C. berdiri tegak di depan rumah kayu tersebut. Buncing segera meletakkan tubuh Cie He Lo Ouyen ke atas tanah, tak seberapa waktu lagi tampak dia dengan perlahan-lahan sadar dari tingsannya. Guil M. Ye U tertawa dingin ujarnya. Ternyata Bun Heng sangat cerdik sekali, dan tak sampai tertipu oleh dirinya Buncing tertawa-tawar, dia berjalan menuju ke arah pohon besar tersebut. Ketika itu Cie He Lo Ouyen dengan perlahan bangkit dan duduk di atas tanah. Tampak Buncing berjalan menuju ke arah pohon besar tersebut, dengan cemas ujarnya. Jenazah dari Tian San Chiet Kiam Aku senunyikan di dalam pohon besar tersebut pikiran Guil M. Ye U segera tergerak, tubuhnya segera berkelebat mengejar ke arah Buncing, dengan keras teriaknya. Bun Heng tahan. Urusan ini bagaimana dapat didapatkan oleh Bun Heng seorang sambil berkata telapak tangan kanannya dengan cepat menepak ke afah punggung Buncing. Dengan cepat Buncing menggerakar berputar dan berdiri di belakang pohon besar itu. Tubuhnya. Pemuda berbaju putih serta Lok Yang Hang pun tak mau ketinggalan, satu dari kiri dan yang lain dari sebelah kanan dengan cepat melayangkan tubuhnya menggencet diri Buncing di tengah, ketiga orang itu dengan sinar mata yang sangat kelusar sekali memandang ke arah diri Buncing. Liao Qingce dengan tenang berdiri di samping, melihat hal itu pemuda berbaju putih tersebut, dengan keras teriaknya. Sumoai, kau bunuh tua bangkotan itu terlebih dulu, baru kita berbicara lagi Buncing tertawa-tawar, dia tak mengucapkan sepatah katapun. Cie He Lo Ouyen menjadi sangat cemas sekali, ujarnya. Buncing adalah bencana yang paling bahaya di antara kalian, mengapa kalian tidak membereskan dirinya terlebih dulu, baru kemudian menghadapi diri Kung Liao Qingce merasa sangat tidak puas sekali terhadap diri Cie He Lo Ouyen tersebut, segera dia mencabut keluar pedangnya dan mendesak ke arah orang tua berbaju ungu itu. Cie He Lo Ouyen dengan tajam memandang ke arah Liao Qingce, pada saat pedang panjangnya telah putus menjadi dua bagian, sedang dalam hatianya pun dia sadar bahwa dirinya bukanlah lawan dari anak murid Mi Chong Bun ini, satu-satunya jalan bagi dirinya hanyalah dengan keras melawan keras. Pada saat ini pedang panjang dari Liao Qingce telah siap untuk dilancarkan ke depan Cie He Lo Ouyen dengan termenung memandang ke arah Liao Qingce, dari sinar matanya tampak memancarkan perasaan yang putus asa, tetapi dengan cepat pula sinar matanya tersebut beralih memandang ke arah Buncing dengan tajamnya. Dalam hatinya secara tiba-tiba timbul suatu niat jahat dengan tawar ujarnya, kalian hendak membunuh diriku, sudah tentu aku tidak dapat menahannya, tapi pada saat aku belum binasa masih mempunyai suatu urusan yang hendakku sampaikan kepada kalian, Buncing ini tak dapat tinggalkan hidup lebih lama lagi apabila dia hidup terus di dalam dunia ini lebih lama lagi, kalian janganlah melepaskan dirinya sehabis berkata dia memejamkan sepasang matanya, tak mengucapkan sepatah katapun. Dalam hati Buncing terasa menjadi berat, pada saat Cie He Lo Ouyen belum binasa ternyata dia dapat melancarkan serangan dengan kera demikian untuk memancing keempat orang itu membinasakan dirinya, dalam hatinya secara mendadak terasa suatu perasaan yang tidak tenteram. Liao Cingce tampak Cie He Lo Ouyen berbuat demikian, sebaliknya dia malah tak dapat turun tangan lagi. Tubuh Gui Lam Ye U dengan cepat berkelebat, pada saat pedang panjangnya berkelebat itulah Cie He Lo Ouyen telah binasa di bawah pedangnya. Sinar mata Liao Cingce bergerak, dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau Gui Lam Ye U dapat turun tangan dengan demikian kejamnya, mana besar Lam Ye U Kong U kelihatannya bukanlah nama kosong belaka, sungguh tak malu dia diangkat sebagai pimpinan kawanan iblis. Liao Cingce menundukkan kepalanya termenung berpikir keras, sedang lo yang hang sambil tertawa ujarnya. Nona Liao, kau tak perlu berpikir lebih panjang lagi, masih ada seorang buncing yang belum berhasil kita bereskan. Liao Cingce mendungakan kepalanya, tampak Pak Buncing dengan sangat tenang sekali berdiri tegak di tengah kalangan, tetapi ternyata Gui Lam Ye U, Lok Yang Hang serta pemuda berbaju putih itu memandang dirinya demikian pentingnya. Dia memandang ke arah buncing, dalam hatinya merasa sangat bingung sekali, haruskah dia juga ikut serta ketiga orang itu untuk bekerjasama mengerubuti diri buncing seorang. Dia merasakan bahwa apabila harus berbuat demikian sebenarnya adalah kurang pantas. Ujar pemuda berbaju putih itu ke arahnya. Sumo Ai kau masih berpikir apalagi Liao Cingce bertindak maju dua langkah ke depan dan berdiri di sisi belakang tubuh buncing, sedang sepasang. Tangannya sekali mengangkat pedang bersiap melancarkan serangan. Gui Lam Ye U tertawa-tawar, ujarnya kepada diri buncing. Dalam hatimu aku kira juga telah membuat perhitungan yang masak, kita berempat bekerjasama, aku kira dengan sangat cepat sekali akan berhasil membinasakan dirimu di tengah kalangan, atau kau memilih tidak melawan lagi? Bagaimana buncing sendiri juga mengetahui dengan keadaan situasi di hadapannya saat ini, apabila dirinya begitu turun tangan, keempat orang itu pastilah akan bersamaan waktunya turun tangan, menyerang dirinya. Dirinya masih kemungkinan sekali dapat memukul mundur mereka apabila keempat orang maju secara bergilir, tetapi apabila mereka berempat bergabung menjadi satu bersama-sama melancarkan serangan, selain hanya dengan menggunakan tenaga getaran untuk mendapatkan kemenangan. Dia tertawa-tawar, ujarnya. Pada saat ini apabila kita hendak berusaha untuk memutuskan menang kalah di antara kita, aku kira masih belumlah saatnya, Gui Lam Ye U mengerutkan alisnya, ujarnya. Waktu masih panjang, kau tak usahlah ragu-ragu untuk mengutarakan pendapatmu, buncing tersenyum, sahutnya. Bagaimana kau dapat mengetahui kalau di dalak pohon yang besar ini sungguh-sungguh terdapat jenazah dari Tian San Chiechiam? Chiehe Lo Ojin kalau memangnya telah berkata bohong satu kali mengapa tak dapat berbuat untuk kedua kalinya sinar mati Gui Lam Ye U berkedip-kedip, sahutnya. Tentang urusan ini kau tak perlu untuk menguatirkan lagi, setelah kau binasa sudah tentu kami juga akan mengetahui dengan sendirinya, perkataan yang diucapkan itu benar atau palsu, buncing mengerutkan alisnya, dia tahu bahwa pada saat ini Gui Lam Ye U telah menganggap dirinya sebagai musuh tangguh yang harus dibasni, bagaimanapun juga dia tak mungkin dapat mengendorkan kepungan dari keempat orang itu. Pada saat sepasang matanya memandang keadaan situasi di sekeliling tempat tersebut, pedang cing hang kiamnya telah dicabut keluar, bersamaan waktunya pula 15 bilah pedang dari 4 orang itu bersamaan menyerang ke tubuhnya. Di tengah suara tertawa panjangnya yang sangat nyaring itu tubuh buncing telah berkelebat bersembunyi ke belakang pohon besar tersebut. Pada saat tubuhnya berkelebat dengan cepatnya itu, pedang cing hang kiamnya dengan cepat menggurat ke atas tubuh dari pohon besar itu, tampak pohon besar tersebut segera rubuh ke atas tanah yang dengan sangat cepat sekali menghalangi gerakan pedang dari keempat orang itu, sedang di tengah dari pohon besar itu segera muncul 7 buah kulit manusia yang telah dikeringkan. Tubuh buncing dengan cepat melayang mundur ke belakang, sedang keempat orang itu pun melayang turun ke atas tanah dan berdiri pada 4 kedudukan yang berbeda, membuat ketujuh buah kulit manusia yang telah kering itu terkurung di tengah kalangan. Sekalipun diri buncing juga dapat melihatnya dengan sangat jelas sekali, di atas ketujuh lembar kulit manusia tersebut, pada setiap lembarnya terdapat sebuah telapak tangan yang sangat jelas sekali. Guilam Yee U tertawa dingin, ujarnya. Tua bangkotan ini ternyata tak berani menipu kami untuk kedua kalinya buncing dengan mencekal pedangnya berdiri tegak, dia memandang sekejap ke arah 4 orang itu, lama kemudian barulah tersenyum, sepatah kata pun jaga tak diucapkan keluar, dia tahu bahwa pada saat ini boleh dikata dia pun baru saja keluar dari lingkungan itu yang sangat berbahaya sekali, asalkan bukan di tengah kepungan keempat orang itu. Apalagi kalau tak terdapat benda yang menarik perhatian keempat orang itu, dia dapat percaya bahwa dirinya tak mungkin dapat dikalahkan dari tangan keempat orang itu. Guilam Yee U tertawa dingin, dengan tenang dia berdiri tegak, tak bergerak sedikit pun juga. Selama ini dia selalu menganggap bahwa di dalam dunia Kang Ho pada saat ini selain buncing seorang, orang-orang lain tak seorang pun yang membuat dia menjadi khawatir, sesuai dengan perkataan yang diucapkan oleh C.E.H. Lo O. Jien, apabila buncing tidak binasa, kiranya di antara keempat orang itu tak mungkin dapat berbuat apa-apa lagi. Dia tertawa dingin, ujarnya kepada diri buncing. Kalau memangnya mayat dari Tian San Chiet Kiem telah muncul, kau bolehlah meninggalkan tempat ini. Lok Yang Hang merasa sangat heran sekali, mengapa secara mendadak Guilam Yee U dapat mengatakan hendak melepaskan diri buncing? Padahal menurut dirinya tak terdapat sedikit alasan pun yang kuat untuk melepaskan diri buncing pergi dari tempat ini. Kepandayan yang dimiliki buncing sekarang ini saja telah cukup membuat hatinya menjadi bergetar, tetapi dia percaya bahwa dengan tenaga gabungan keempat orang itu kemungkinan sekali masih dapat mengalahkan diri buncing, tetapi juga belum tentu mempunyai pegangan yang cukup kuat, tetapi entah mengapa Guilam Yee U sekarang malah berbuat secara demikian? Guilam Yee U tampak buncing dengan sangat tenang sekali berdiri tegak di tempat itu, segera dia memutarkan tubuhnya kepada Lok Yang Hang sekalian ujarnya. Pada waktu yang lalu, Chi Yang Bun Jin dari tujuh partai setelah melancarkan satu kali pukulan mendapatkan sebuah Hyo Lo, tetapi akhirnya tak seorang pun yang mendapatkan hasilnya, ini hari kita harus mengubah dengan care yang lain, membuat mereka itu dibagi menjadi empat bagian sehingga setiap orang berhak akan seperempatnya, entah bagaimana menurut pendapat kalian sehabis berkata dia mengulurkan pedangnya mengguraat ke atas jenasbah dari Tian San Chiet Kiam tersebut. Di dalam sekejap saja, ketiga orang lainnya segera dapat mengetahui maksud tujuan dari Guilam Yee U, sekalipun Bun Ching sendiri juga tahu kalau Guilam Yee U sedang mendesak dirinya masuk kembali ke dalam lingkaran kepungannya, tetapi padahal yang sebenarnya dia tidak mengijankan dirinya masuk kembali ke dalam lingkaran kepungan. Pedang Ching Hang Kiamnya dengan cepat dilancarkan keluar menyerang tubuh Guilam Yee U. Guilam Yee U tertawa besar, tubuhnya dengan cepat berkelebat, ketiga orang lain pun dengan cepat melancarkan serangan dengan menggunakan pedangnya mendesak Bun Ching masuk kembali ke tengah kepungan keempat orang itu. Guilam Yee U tertawa kalap dengan nyaringnya, ujarnya. Bun Ching, kalau memangnya kau telah mengetahui kalau kami sedang mengatur jebakan, kau mengapa harus secara sengaja menerjangnya kau terlalu sombong dan percaya pada diri sendiri, Bun Ching telah berada di dalam tengah kepungan keempat orang itu, dalam hatinya pikirannya menjadi tergerak, dengan cepat sekali dia berusaha untuk mencari siasat untuk meloloskan dirinya dari kepungan mereka, maka hanya entah harus menggunakan kel apakah sehingga dapat meloloskan dirinya. Lam Yee U Hong, aku sangat memuji dirimu, kau disebut orang sebagai pimpinan kawanan iblis, selamanya aku tak pernah merasa puas, tetapi kini aku sungguh merasa puas dan tak luk benar-benar. Sepasang mace bon Ching menyapu keempat orang itu, dia segera menemukan bahwa di antara keempat orang itu pemuda berbaju putih yang disebut sebagai cap sahlang itu ternyata tak tampak sikapnya yang sangat congkak itu, bahkan Liao Ching Che juga sangat jarang sekali berbicara, dalam hatinya merasa sangat heran sekali. Dengan sifat dari kedua orang itu tak mungkin dapat berbuat demikian, terpikir olehnya bahwa di dalamnya pastilah terdapat sebab-sebab yang lain, ujarnya kemudian, tak kusangka partai micong bebon hanya demikian saja iramuka dari pemuda berbaju putih serta Liao Ching Che berubah dengan hebatnya. Pada saat sekali lagi dia menggetarkan tubuhnya, sepasang kakinya berubah menjadi setengah berlutup di atas tanah jebakan tersebut. Guil M. Ye U tertawa terbahak-bahak, dengan tajam dia memandang ke arah guncing, ujarnya, mengapa kau tidak bangkit berdiri dengan kepandayan yang kau miliki sekarang ini boleh dibilang dapat menjegoi seluruh bulim, lalu mengapa harus berbuat demikian guncing dengan dingin mendengus, sinar matu sekali lagi menyapu ke arah keempat orang itu pikirannya menjadi tergerak, dia masih mempunyai care yang terakhir untuk mengalahkan keempat orang itu sekaligus, teringat olehnya akan ilmu Chie Jiei Jen Hang daripada ilmu Hiya Mokeng. Pada saat pikirannya menjadi bergerak itu, dengan diam-diam dia mulai mengatur pernafasannya, pada saat darahnya mengalir secara terbalik itu mendadak dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi sangat kaku dan mengembang menjadi lebih besar lagi, bagaikan seluruh aurat nadi di dalam tubuhnya hendak meledak. Guil M. Ye U sendiri sebenarnya orang yang melatih ilmu Hiya Mokeng begitu tampak sinar matu dari buncing sedikit aneh, dia menjadi sangat terkejut, dia mengetahui dengan jelas kalau ilmu Chie Jiei Jen Hang itu dapat membuat tenaga dalam seseorang bertambah lipat ganda, apabila buncing hendak mengadu jiwa dengan menggunakan care demikian, kiranya untuk mencapai suatu kemenangan masih merupakan suatu persoalan yang diragukan. Loh Yang Hang tampak wajah Guil M. Ye U berubah dengan hebatnya, tanpa terasa dia menjadi sangat terkejut sekali, entah sebenarnya telah terjadi suatu peristiwa apakah ternyata dapat membuat air muka dari Guil M. Ye U telah berubah menjadi demikian hebatnya. Buncing dengan perlahan mengangkat pedang Ching Hang kiamnya, sedang kaki kanannya dengan perlahan pula dicabut keluar dari dalam tanah. Ketiga orang itu masing-masing menantikan Guil M. Ye U mengadakan penyerangan terlebih dulu barulah mengikuti dari belakangnya melancarkan serangannya, tetapi ternyata sebaliknya tampak Guil M. Ye U setapak demti setapak mengukundurkan diri nyerah ke belakang. Pada saat ini kaki Buncing telah berhasil dicabut keluar seluruhnya dari dalam tanah, sedang sepasang matanya dengan sangat tajam sekali memandang sekejap ke arah keempat orang itu. Ketiga orang itu tampak Guil M. Ye U mengundurkan dirinya ke belakang, diam-diam dia membatin bahwa tak seorang pun di antara mereka yang mempunyai tenaga demikian besarnya untuk bergebrak satu lawan satu dengan diri Buncing. Sekonyong-konyong dari kejauhan berkumandang datang suara genta yang berbunyi bertalu-talu. Air muka Guil M. Ye U berubah menjadi makin pucat kehijau-hijauan dan jelek sekali, dia menjadi termangu-mangu dan berdiri mematung di sana. Sedang Buncing begitu mendengar suara genta tersebut menyerang dirinya, dengan perlahan dia duduk di atas tanah, dan mulai mengerahkan tenaga Hie Kang Chiat Kong Keng Hie melawan suara genta tersebut. Tapi baru saja dia menggunakan ilmu Chie Jie Jien Hong, sehingga saat ini suara untuk duduk tenang, dia mulai merasakan seluruh tubuhnya bagaikan jatuh ke dalam suatu liang api yang sangat panas sekali, saking panasnya sehingga sukar untuk ditahan. Dari kejauhan secara mendadak berkumandang datang pula suara suitan yang sangat nyaring sekali, suara suitan itu sebentar tinggi sebentar rendah lagi, dengan tak putus-putusnya masuk ke dalam telinga kelima orang itu. Begitu suara suitan itu berbunyi, tekanan di dalam tubuh Buncing pun terasa jauh berkurang, dengan cepat dia duduk bersela di atas tanah dengan perlahan-lahan dan mulai mengerahkan tenaga murninya untuk mendesak kembali jalan darah di dalam tubuhnya supaya menjadi lancar kembali. Suara suitan itu beserta suara bertalunya genta mendadak tinggi dan mendadak rendah kembali, dengan tak putus-putusnya bergema mendatang. Suara genta itu tetap tak berubah sedikitpun, sebaliknya suara suitan itu makin lama semakin mendekat, di dalam sekejap mati saja telah berada di suatu tempat yang begitu jauh dari tempat mereka berempat, pada saat ini jalan darah di dalam tubuh Buncing pun telah menjadi pulih kembali, baru saja dia hendak mementangkan matanya, tiba-tiba terdengar suara berkumandang masuk ke dalam telinganya. Jangan bergerak kemudian terasa sebuah di belakang punggungnya. Telapak, tangan, menempel. Dalam hati Buncing menjadi sangat terkejut sekali, dia tak tahu orang yang baru datang ini lawan atau kahkawan, tetapi dia dapat menduga bahwa orang yang datang ini bukannya salah satu dari Guil Lam Ye U berempat, tetapi kesempurnaan di dalam tenaga dalamnya sangat hebat sekali, hal ini bisa dibuktikan dengan dapatnya orang itu berada di belakang tubuhnya tanpa dia mengetahuinya. Dengan berdebar-debar dia tetap duduk di atas tanah tak berani bergerak lagi OO0DW0OO lamunan yang menjadi kenyataan. Buncing Iyar baru saja berhasil membereskan dirinya dari pengaruh ilmu Cie Jie Jeng Hang yang mendadak punggungnya ditempeli telapak tangan orang lain, dalam hatinya menjadi sangat terperanjat sekali. Suatu tenaga murni yang sangat kuat sekali menembus dari dalam punggung masuk ke dalam tubuhnya, dengan cepat Buncing berusaha mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan. Suara suitan itu dari keadaan yang sangat nyaring serta kuat itu dengan perlahan-lahan berubah menjadi halus dan nyaring, bagaikan sebuah rambut yang sangat halus melayang di tengah udara yang sangat luas. Buncing dengan sangat jelas sekali dapat mengetahui bahwa orang yang mengeluarkan suara suitan nyaring tersebut adalah orang yang berada di belakang tubuhnya pada saat ini. Dia mempunyai maksud untuk mengerahkan tenaga dalamnya melawan hawa yang merembes masuk tersebut, tetapi mendadak terdengar suadra yang nyaringa sekali berkumar indang masuk ke dalam telinganya, ujarnya jangan mengerahkan tenaga dalam hati Buncing terasa menjadi bergetar, suara itu sekalipun sangat nyaring sekali tetapi di dalamnya mengandung suatu daya pengaruh yang demikian kerennya, sehingga membuat dia sukar sekali untuk memberikan perlawanannya, tanpa sadar lagi dia rela membubarkan tenaga murni yang telah dipusatkan dan bersiap hendak dikerahkan tersebut. Tenaga murni yang sangat kuat itu dengan cepat merembes keluar dari telapak tangan itu masuk ke dalam seluruh tubuhnya, sedang suara suitan itu pun makin lama makin rendah, dan akhirnya sangat halus sekali sehingga sukar sekali untuk dapat didengar, suara genta itu pun dengan perlahan membuyar dari tengah udara. Secara mendadak Buncing merasakan seluruh tenaga murni di dalam tubuhnya dengan mengikuti petunjuk dari orang yang berada di belakang tubuhnya berputar dengan sangat lancar sekali di dalam tubuhnya. Dia terdersak, tanpa sadar dia membuka mulutnya mengeluarkan suara suitan nyaring begitu suara suitan tersebut berkumandang bagaikan jeritan seekor naga sakti saja dari nada yang rendah berubah menjadi makin meninggi, dan dengan cepat sekali berubah menjadi tinggi melengking sehingga menembus awan yang melayang di tengah udara. Baru saja suara suitan berkumandang, suara dari bertalunya genta dengan cepat menjadi sirap kembali, sedang keadaan di sekitar tempat itu pun menjadi sunyi senyap. Dalam hati Buncing menjadi sangat heran sekali, pikirannya berputar dengan tak henti-hentinya, sedang orang berada di belakang tubuhnya pun tak membuat pergerakan apa-apa lagi. Begitu suara suitan itu berhenti, telapak tangan yang berada di belakang tubuhnya itu pun dengan perlahan menjadi kendor kembali. Lama kemudian, dari belakang tubuhnya barulah terdengar suara tertawa gelak yang nyaring, ujarnya, Buncing. Jangan berpurat bura lagi, kauh darus bangkit berardiri, pada sabat suara tersebut berkumandang masuk ke dalam telinganya itu, terasa suatu tenaga yang sangat kuat sekali menyerang tubuhnya. Buncing dengan perlahan mementangkan sepasang matanya, dari bibir tersungging suatu senyuman, tubuhnya dengan cepat melayang berputar ke angkasa, terdengar suara yang sangat dahsyat sekali, pasir berwarna kuning. Beterbangan memenuhi seluruh angkasa, sedang angin tajam pun menyambar dengan hebatnya. Buncing sambil tersenyum berdiri denagan tenangnya pada saat ini dia telah memahami ilmu tenaga dalam untuk meminjam tenaga orang lain untuk menyerang ke arah musuh, tenaga pukulan orang yang berada di helakang tubuhnya itu ternyata telah tergerar oleh tenaga pantulan, sehingga terhuyung terdesak ke belakang, sedang dirinya sendiri dengan sangat tenang sekali berdiri di tempat semula. Dari metu yang itu terlihat memancarkan keluar sinar yang sangat kejut sekali dengan sinar yang tidak percaya dia memandang ke arah buncing. Buncing tampak orang lelaki berusia pertengahan itu memakai jubah panjang berwarna keabu-abuan, rambut serta jenggotnya berwarna hitam mengkilap, wajahnya pucat pasi, sinar metu yang mengandung rasa terkejut dari lelaki berusia pertengahan yang memakai jubah berwarna keabu-abuan itu hanya dalam sekejap saja telah lenyap dari pandangan, sedang air mukanya pun telah berubah menjadi tenang kembali. Buncing menarik napas panjang-panjang, pada saat ini sebaliknya dia malah merasa agak terkejut, entah siapakah orang yang berdiri di hadapannya sekarang ini, dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki itu bukanlah dapat dibandingkan dengan orang biasa, ketika dia menolakkan kepalanya memandang, tampak Guil M. Yew sekalian entah telah pergi kemana. Lelaki berusia pertengahan yang memakai jubah warna keabu-abuan itu dengan sangat tajam sekali memandang ke arah Buncing, sejenak kemudian dia dengan tertawa-tawar tanyanya. Apakah kau adalah Buncing? Sehabis bertanya, dia tersenyum ramah kembali. Buncing mengetahui siapakah sebenarnya lelaki berusia pertengahan yang memakai jubah warna keabu-aburan ini, tetapi jika dipandang dari sikap seratera gerak gerik lelaki berusia pertengahan ini agaknya telah merupakan kawan bukan lawan, bahwa lelaki berusia pertengahan ini malah telah membantu dirinya mengundurkan serangan pihak musuh, kiranya tak mungkin mempunyai maksud jahat. Dengan tajam dia memandang ke arah lelaki berusia pertengahan tersebut, kemudian dengan perlahan dia mengangguk. Baru saja Buncing selesai mengangguk dan siap hendak membuka mulutnya, terlihat lelaki berusia pertengahan itu telah mendahuluinya, ujarnya dengan nyaring. Pada wajahmu terlihat kerutan-kerutan, haruslah berhati-hati sedikit karena bencana besar akan menimpa dirimu, dalam hati Buncing terasa menjadi tergetar, terlihat lelaki berusia pertengahan itu tak menanti Buncing berbicara, dia telah memutarkan tubuhnya dan berjalan ke arah depan. Buncing menjadi tertegun, dengan cepat ujarnya sambil bertanya, Siapakah Ciam Pue yang mulia pertolongan ini hari aku Buncing pada hari kemudian tentu akan membalasnya, tubuh dari lelaki berusia pertengahan itu tampak berhenti, tetapi segera dia tertawa terbahak-bahak, sekali lagi dia menggerakkan tubuhnya berlari ke arah depan, sedang pada mulutnya ujarnya. Hiu Tian Busin atau peramal sakti dari daerah Kiyu Tian adalah aku Buncing menjadi termangu-mangu, dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau orang yang berdiri di hadapannya pada saat ini ternyata adalah salah satu dari Kiyu Tian Suang Sin, Kiyu Tian Busin, Jeng Chen adanya, pada waktu di antara Kiyu Tian Suang Sin telah munculkan dirinya salah satu saja sudah cukup membuat dia menjadi sangat terkejut sekali, pada saat ini ternyata Kiyu Tian Busin juga telah munculkan dirinya juga, membuat dia makin merasa jauh di luar dugaannya. Dengan tajam dia memandang Kiyu Tian Busin yang meninggalkan tempat tersebut, dengan cepat sekali telah tak tampak bayangan tubuhnya lagi, dalam hati diam-diam terpikirkan olehnya perkataan yang diucapkan oleh Kiyu Tian Busin sebelum meninggalkan tempat itu, untuk beberapa saat lamanya dia menjadi termangu-mangu berdiri mematung. Kiyu Tian Busin serta Kiyu Tian Ie Sin dua orang itu yang satu dengan menggunakan ilmu tabirnya yang sakti sedang yang lain dengan ilmu meramalnya yang lihai bersama-sama bergabung sebagai Kiyu Tian Suang Sin, kalau Jeng Chen berkata secara demikian, sudah tentu mempunyai sebab-sebab lainnya lagi. Bun Ting termenung berpikir keras beberapa saat lamanya, mendadak dia tertawa sendiri, diam-diam pikirnya, aku mengapa harus menguatirkan urusan ini, peristiwa apabila sudah terjadi, sudah tentu aku bagaimanapun juga tak akan dapat menghindarinya. Bun Ting tersenyum, terpikir kembali olehnya ketika dia menggunakan siasat meminjam tenaga untuk menyerang orang lain yang merupakan ilmu tingkat tinggi daripada tenaga dalam. Dengan menggunakan ilmu Ciep Kong Keng Hiee menggetarkan pihak musuh, orang yang mengerahkan tenaga itu bagaimanapun juga akan menerima pantulan getaran yang sama juga besar kecilnya, apabila tidak dapat menggunakan ilmu meminjam tenaga orang lain untuk menyerang itu pada saat melancarkan ilmu pantulan tersebut sama juga dengan mengadu jiwa dengan pihak musuh. Apa yang diinginkan pada saat ini telah didapatkan tanpa terasa lagi Bun Ting menjadi sangat girang sekali, dia ternyata telah berhasil memahami sebagian besar daripada rahasia tenaga Hiee Kang Ciep Kong Keng Hiee tersebut. Dia mendengarkan kepalanya memandang ke angkasa, terpikir olehnya akan diri Buwe Giok, dalam hatinya tanpa terasa menjadi sangat berduka sekali, dia menghembuskan napasnya, sekali lagi dia meloncat naik ke atas punggung kuda dan melarikannya ke arah depan. Bun Ting setelah melewati tembok besar, dia terus melarikan kudanya menuju gulun pasir di mana terdapat kuiwai lusi. Bunga salju beterbangan memenuhi angkasa di tengah pegunungan yang sangat sunyi itu tampak seekor kuda berwarna putih dengan sangat perlahan sekali berjalan ke arah depan. Di atas punggang kuda itu duduklah seorang pemuda berbaju hijau, orang itu adalah Bun Ting adanya, dia menolahkan kepalanya memandang ke sekeliling tempat itu, di atas rumpu tampak telah dilapisi oleh segumpalan bunga salju yang turun dengan derasnya itu. Dia sendiri tidaklah mengapa, tetapi kuda tunggangnya itu bagaimanapun juga harus beristirahat sebentar. Bun Ting menolah memandang sekitar tempat tersebut, tampak tak jauh di sebelah kanannya terdapat sebuah bukit kecil, di tengah turunnya bunga salju yang memenuhi angkasa ini, merupakan suatu tempat yang sangat bagus sekali untuk menghindarkan diri dari tiupan angin serta turunnya salju ini. Dengan cepat ia menarik tali les kudanya dan berjalan menuju ke arah bukit kecil tersebut. Belum saja dia sampai di tempat itu, mendadak terdengar suara tertawa yang sangat keras sekali berkumandang datang dari belakang bukit kecil itu, Bun Ting begitu mendengar suara tertawa itu, dalam hatinya merasa sangat terkejut sekali, segera dia turun dari kudanya dan berdiri tegak di atas tanah. Suara tertawa itu sangat dikenal olehnya, Bukankah itu suara dari diri Guilam Yeu? Sungguh tak disangka olehnya bahwa di tempat seperti ini tak dapat bertemu dengan dirinya kematian dari diri Buwe Giok sebagian besar dikarenakan oleh Guilam Yeu ini, apabila tidak adanya diri Guilam Yeu, Buwe Giok tak mungkin bisa lenyap tanpa bekas, yang kemudian diakhiri dengan kematiannya di dalam jurang yang sangat dalam itu. Bun Ting berdiri tegak berpikir keras, masih ada cucu dari diri Kyo Atian Ie Sin, Lieh Yeu, pasti juga telah binasa di tangannya, hal ini dapat dibuktikan pada waktu dia mengatakan bahwa telah bertemu dengan diri Kyo Atian Ie Sin, wajah dari Guilam Yeu segera berubah dengan hebatnya, tak dipikirkan hal ini sudah sangat jelas sekali. Suara tertawa besar itu sekali lagi berkumandang datang dari belakang bukit kecil itu. Bun Ting dengan cepat mengendorkan tali les kudanya dengan perlahan-lahan dia berjalan menuju ke arah bukit kecil tersebut. Dari belakang bukit itu tampak berkelebatnya sinar pedang yang sangat menyelaukan meta. Bun Ting tak usah melihat telah dapat mengetahui kalau pada saat ini pastilah Guilam Yeu sedang berlatih ilmu pedangnya, dan baru saja memahami sebagian dari kitab rahasia Herian Kiamboh sehingga dapat demikian girangnya. Dia berjalan mendaki bukit kecil itu, tampak Guilam Yeu sambil menyekal pedang Cie Hang Kiamnya, memainkan jurus pedang dengan sangat cepatnya, bunga salju dengan sangat cepat berguguran ke atas tanah. Sedang pada ujung pedang Cie Hang Kiamnya itu tampak memancarkan sinar yang panjangnya kira-kira setengguh cun dan sangat menyelaukan meta. Guilam Yeu begitu tampak Bun Ting munculkan dirinya, segera dia menarik kembali pedangnya. Bun Ting dengan tajam memandang ke arah diri Guilam Yeu sedang dalam hatinya menjadi sangat terkejut sekali, pikirnya tak dapat disalahkan lagi Guilam Yeu dapat demikian girangnya, kiranya dia telah memahami ilmu hawa pedang yang sangat lihai itu, kepandaian di dalam dunia ini, dengan ilmu pedang serta ilmu Cie Hang sebagai ilmu yang paling sakti. Tetapi pedang adalah merupakan sebuah alat senjata, kehebatan dari hawa pedang itu, sekalipun jika dibandingkan dengan ilmu tenaga Hie Kang juga belum tentu dapat mengalahkannya. Guilam Yeu dengan tawar sekali memandang ke arah diri Bun Ting, kemudian dengan perlahan tersenyum. Buan Ting dengan sinar matu yaak tajam memandang ke arah Guilam Yeu, sekalipun Guilam Yeu hanya tersenyum secara senaknya, tetapi di dalam pandangan Bun Ting, senyuman Guilam Yeu kali ini merupakan suatu hinaan bagi dirinya. Pada saat setelah Bu E. Giyok jatuh ke dalam jurang, dengan sangat rajin sekali dia melatih kepandainya, siap untuk mendidik dirinya menjadi seorang jago yang tanpa bandingan di dalam bulan, rahasia dari ilmu Hie Kang Chiet Kong Kang Hiei sejak lama dia telah memahaminya, terhadap senyuman dari Guilam Yeu yang dihia menganggapnya sebagai suatu hinaan tersebut mana dapat menahan sabar. Diam-diam Bun Ting berpikir, sekalipun di dalam ilmu hawa pedang kau mempunyai sedikit hasil, tetapi bagaimana aku dapat mengaku kalah di tanganmu dengan tajam dia memandang ke arah Guilam Yeu, dengan perlahan-lahan dia mencabut keluar pedang Ching Hang Kiamnya. Dari sepasang metu Guilam Yeu tampai berkelebat perasaannya yang sangat terkejut, tetapi hanya dalam sekejap saja telah lenyap, dalam hatinya dia merasa sangat heran sekali, dirinya telah berhasil memahaminya rahasia daripada ilmu hawa pedang, Bun Ting bukannya tidak melihat sendiri dengan metu kepalanya, walaupun kepandayan yang dimilikinya sangat tinggi sekali, akan tetapi jika dilihat keadaan sekarang ini, hendak bertanding dengan hawa pedang yang baru saja berhasil dilatihnya ini, masih jauh ketinggalan. Setelah dia menjadi tertegun itu segera terlihatlah senyumannya yang mengejek, pedang Ching Hang Kiamnya digetarkan dengan perlahan, terlihat sinar kemerah-merahan berkelebat memenuhi angkasa, sedang suara tertawa mengejek pun berkumandang tak hentinya. Bun Ting mengerutkan alisnya, Guil M. Yew ternyata demikian sombongnya terhadap dirinya, bagaikan sama sekali tidak memandang sebelah mata pun ke arahnya, dalam hatinya merasa sangat gelesar sekali, hawa amarahnya dengan pelahan-lahan muncul di dalam lubuk hatinya. Dia mempunyai maksud dengan cepat mengangkat pedangnya menyerang ke arah diri Guil M. Yew, tetapi mendadak pikirannya menjadi bergerak, dia mengerutkan alisnya, sedang air mukanya pun berubah menjadi seperti sedia kalah, tak nampak gerakan lainnya lagi. Guil M. Yew setelah tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya, segera menarik kembali senyumannya, dari hidungnya terdengar suara dengusannya yang sangat dingin, sedang dari bibirnya tampak tersungging suatu senyuman yang sangat mengejek sekali. Sebaliknya Bun Ting tertawa panjang dengan dingin. Dari sepasang metu Guil M. Yew tampak sekali lagi dia memancarkan sinar metu yang mengandung rasa terkejut sekali, dia selamanya selalu kalah satu tingkat di bawah tangan Bun Ting, pada hari ini dia percaya dapat mengalahkan diri Bun Ting, oleh karena itu dia barulah berani mengeluarkan senyumannya yang sangat mengejek itu, tetapi sama sekali tak pernah disangka olehnya kalau Bun Ting ternyata tidak mempunyai reaksi apapun, untuk sesaat dalam hatinya malah terasa sangat kelusar sekali. Dia memandang ke arah Bun Ting, sebenarnya memang dia tidak siap untuk turun tangan terlebih dahulu, pada saat ini membuat dia menjadi bingung harus berbuat bagaimana baiknya, sinar matanya ditarik kembali, siap untuk meniru keadaan dari Bun Ting yang sangat tenang sekali tanpa mengucapkan sepatah katapun itu, dengan sinar metu yang sangat dingin sekali dia memandang ke arah Bun Ting. Tetapi Bun Ting tetap tertawa panjang dengan dinginnya, bunga-bunga salju yang berterbangan di tengah udara itu terlihat terpental pergi alan suara getaran dari tertawanya itu, dan melayang kembali ke atas angkasa, kemudian berputar dengan cepatnya. Guil M. Ye U termenung berpikir keras untuk beberapa saat lamanya, tetapi suara tertawa dari Bun Ting itu makin lama makin berubah menjadi sangat halus sekali, dan makin panjang sedang suaranya pun berubah menjadi sangat dingin dan melengking tinggi. Lama-lama dia mulai merasa tidak sabaran dengan dingin bentaknya. Bun Ting sungguh tak disangka ini hari kita berdua dapat bertemu lagi di tempat ini. Bun Ting menarik kembali suara tertawanya, air mukanya berubah menjadi sangat dingin dan memandang ke arah diri Guil M. Ye U, sesaat kemudian barulah ujarnya. Guil M. Ye U, malam ini kita berdua bertemu di tempat ini, sungguh merupakan suatu kesempatan yang sangat bagus sekali, dan dapat sekalian membereskan urusan kita pada waktu-waktu yang telah lalu Guil M. Ye U tertawa terbahak-bahak. Bun Ting tidak memperdulikan padanya, dan melanjutkannya, kau menculik diri Gui E. Giok, kemudian menggunakan ilmu hitam pembingung nyawa mempengaruhi kesadaran serta ingatannya, dan terakhir mengakibatkan dirinya jatuh ke dalam jurang dan menemui kematiannya, bahkan kau pun telah membunuh mati cucu dari Kiu Tian I. Esin, ditambah dengan segala perbuatanmu yang telah kau lakukan pada masa-masa yang telah lalu. Peduli urusan macam apapun semuanya hanya dapat ditebus dengan kematianmu saja, sinar mati Guil M. Ye U bergerak, tapi dia tetap tertawa besar tak mengucapkan sepatah katapun juga. Dari tengah udara mendadak berbuku mandang data dan suara pekihkaan burung bangau, sebenarnya Bun Ting telah siap mengangkat pedangnya maju menyerang, pada saat ini terpaksa dia harus menghentikan gerakan tubuhnya. Seorang lelaki berusia pertengahan yang memakai jubah berwarna kuning dengan sangat cepat sekali dia melayang ke atas permukaan dan turun di samping tubuh Bun Ting, dengan sangat gelusar sekali dia memandang ke arah diri Guil M. Ye U, ujarnya, kaukah yang membunuh diri cucuku? Bun Ting sama sekali tidak pernah menyangka kalau Q. Tian I. Sin, L. Ye U dapat munculkan dirinya pada saat ini, segera dia berdiri ke samping, dalam hati pikirnya biarlah L. Ye U sendiri yang membereskan sendiri urusan ini. Guil M. Ye U memandang sekejap ke arah L. Ye U, mulutnya sedikit bergerak tetapi kemudian menutup mulutnya kembali, sinar matanya berkedip-kedip, dengan sangat dingin sekali dia tertawa, sedang matanya melirik ke arah Bun Ting sekejap, sepatah kata pun tak diucapkan keluar. L. Ye U dengan dingin mendengus, dia memandang ke arah Bun Ting sambil tanyanya. Menoleh, diakah Bun Ting yang teringat akan segala perubahan air muka dari Guil M. Ye U, segera terpikirkan olehnya bahwa tak mungkin ada orang lain lagi, dengan sangat dingin sekali dia menganggukan kepalanya. Guil M. Ye U mendadak tertawa besar dengan nyaringnya, pedang Cie Hang kiamnya diangkat ke depan terlihat serentetan sinar kemerah-merahan mengitari tempat tersebut bagaikan pelangi yang membelah bumi, menyapu ke arah kedua orang itu. L. Ye U bersuit panjang dia membalikan tubuhnya, sedang tangan kanannya diayunkan terlihat sebuah L. Ye U telah dicabut keluar, dan menyambut datangnya serangan dari Guil M. Ye U tersebut. Pada saat pedang Cie Hang kiamnya dari Guil M. Ye U berkelebat dengan hebatnya itu, sinar pedang memenuhi angkasa, dalam hati L. Ye U merasa sangat terkejut sekali, dia tak berani dengan keras lawan keras, tubuh penya dengan cepdat mundur sejak aw tiga kaki lebih. Bun Ting bersiap hendak maju memberikan bantuannya, mendadak terdengar suara bentakan dari L. Ye U dengan kerasnya. Kau jangan ikut bergerak Guil M. Ye U tertawa tergelak dengan nyaringnya, pedang Cie Hang kiamnya menusuk ke seluruh harah, sedang sinar pedang pun dengan cepat mengelilingi tempat itu, bagaikan beribu-ribu sinar merah saja mendesak dengan hebatnya ke arah diri Lieh Ye U. Lieh Ye U disebut orang sebagai Kiyutian Ie Sin, dan mempunyai sebutan sebagai He Ne Hitsu, Kiyutian Suang Sin dan merupakan seorang yang mengangkat nama bersama-sama dengan diri Tian Jan Su, mana dia pernah didesak sehingga sedemikian rupa. Dia nampak serangan pedang dari Guil M. Ye U sangat ganas sekali, dan mendesak dengan hebatnya ke arah tubuhnya, hal ini sama sekali dia belum pernah mengalaminya, tanpa terasa kegusarannya makin memuncak, dia bersuit nyaring dengan panjangnya, segera dia balik mendesak ke arah diri Guil M. Ye U. Pedang serta senjata penggaris itu dengan cepat terbentur menjadi satu, tubuh kedua orang itu dengan cepat berkelebat, yang satu berwarna merah sedang yang lain berwarna hijau, dua buah sinar yang sangat menyelaukan matu bagaikan naga sakti menerjang mega menggulung menjadi satu dan saling serang menyerang dengan hebatnya. Bun Ching yang berdiri di samping tampak kedua orang itu telah saling serang menyerang, dalam hatinya tanpa terasa menjadi sangat terkejut sekali, dengan kesempurnaan dari tenaga dalam dari kedua orang itu, pertempuran mati-matian semacam ini selama hidupnya mana dia pernah menemuinya. Sekonyong-konyong, Guil M. Ye U sekali lagi tertawa kalap, sedang liah Ye U menengus dengan beratnya, tubuh dari. Kedua orang itu segera berpisah dan mundur sejauh tiga kaki lebih. Bun Ching menjadi sangat terkejut sekali dia tampak Guil M. Ye U tertawa kalap terus-menerus tak hentinya, sedang senjata penggaris batu giyok yang berada di tangan liah Ye U telah terpapas menjadi dua potong Guil M. Ye U dengan menggunakan pedang Chiehon Kekiamnya kemudian mengerahkan hawa pedangnya untuk membabat senjata penggaris yang terbuat dari batu pualam di tangan liah Ye U menjadi dua potong, merasa sangat bangga sekali, pada saat ini dalam hatinya dianggiam berpikir, bahwa sekalipun kalian berdua bergabung menjadi satu untuk mengerubuti dirinya pun, dia tak akan memasukkan di dalam hatinya. Bun Ching yang tampak sikap dari Guil M. Ye U yang sedang merasakan sangat bangga itu, pedang Chiehon Kekiam di tangannya dengan cepat digetarkan. Tetapi belum saja dia mengadakan gerakan untuk selanjutnya, terdengar liah Ye U dengan nada yang keras bentaknya lagi. Jangan bergerak suara dari liah Ye U pada saat ini berubah menjadi sangat dingin serta kaku sekali, Bun Ching yang mendengar hal itu, menjadi sangat terkejut sekali, dia menoleh memandang ke arah diri liah Ye U, tampak wajahnya telah berubah menjadi pucat kehijau-hijauan, rambutnya terubah menjadi sangat kacau, keadaan yang sangat gagah tadi itu telah hilang lenyap dari pandangan. Bun Ching dalam hati mempunyai niat untuk maju ke depan, tetapi nama dari Ki U Tian I Esin tidaklah kecil, apabila dia maju ke depan, nama baik dari Ki U Tian I Esin segera akan hancur, liah Ye U kalau memangnya dapat mengangkat nama bersama-sama dengan diri Tian Jansu. Sudah tentu bukanlah hanya demikian dan dapat dikalahkan dengan demikian, sekali dia untuk sesaat terlalu memandang rendah pihak musuh sehingga sedikit membawa kerugian, mungkin sekali dia masih memiliki kepandaian silat lainnya yang mengejutkan Gui Lam Ye U terbahak-bahak dengan nyarinya sehingga suaranya menggema di seluruh angkasa. Dari sepasang meceliah Ye U tampak memancarkan keluar sinar yang mengandung hawa membunuh yang sangat hebat, dia menutup mulutnya rapat-rapat, sepatah kata pun tak diucapkan dan berdiri tegak di tempat. Senyuman yang menghiasi di atas bibir Gui Lam Ye U pun segera lenyap, sinar matanya beralih memandang ke arah diri Bun Chin dan memandangnya dengan mengejek sekali, bagaikan terhadap diri Liah Ye U sama sekali dia tidak mau menggubrisnya, Liah Ye U telah dianggapnya sebagai seorang perwira yang telah kalah di tangannya. Liah Ye U, tampak sikap serta gerak gerik dari Gui Lam Ye U menjadi demikian, hawa membunuhnya makin memuncak, sedangkan sinar matanya dengan sangat dingin sekali memandang ke arahnya, sikapnya yang sangat dingin pun agak berkurang, dia tertawa-tawar ujarnya kepada diri Gui Lam Ye U. Apabila kau berani menyerang aku satu kali lagi, itu berarti kau mencari jalan kematian bagi dirimu sendiri. Sinar mati Gui Lam Ye U dengan perlahan-lahan beralih ke atas wajah dari Liah Ye U, dia tertawa panjang dengan dinginnya, ujarnya. Sungguh besar sekali omonganmu, aku akan melihat serangan pedangku kali ini sebenarnya siapakah yang akan menjadi sasarannya. Buncing memandang sekejap ke arah diri Liah Ye U, dia terhadap perkataan yang diucapkan oleh Liah Ye U itu tak berani begitu mempercayainya, juga dengan kepandaian yang dimiliki Gui Lam Ye U saat ini, sekalipun Tian Jan Su hidup kembali, kiranya juga tak berani berbicara secara demikian, bahkan kemungkinan sekali akan menganggap diri Gui Lam Ye U sebagai musuhnya yang paling tangguh. Tetapi pada saat ini ternyata Liah Ye U berani berbicara secara demikian, hal ini membuktikan kalau dia mempunyai maksud untuk memancing diri Gui Lam Ye U sekali lagi melancarkan serangannya. Jika menurut pandangan diri Buncing, Liah Ye U apabila hendak menggunakan tangan kosong untuk menyambut pedang Cie Hang Kiam dari tangan Gui Lam Ye U tersebut, tak mungkin akan terjadi, senjata penggaris batu pualamnya telah putus menjadi dua bagian, entah dia masih mempunyai senjata apa lainnya. Liah Ye U dengan perlahan tersenyum ujarnya, apabila kau tidak mau mempercebayai, tak usah ragu-ragu untuk kau mencobanya, Gui Lam Ye U tertawa besar, tubuhnya dengan cepat meloncat ke depan, seluruh tubuh dari pedang Cie Hang Kiamnya memancarkan sinar kemerah-merahan yang menyilaukan mata, sinar pedang tersebut memancar hingga sejauh satu kaki lebih menyerang ke atas tubuh Kiu Tian Iesin Liah Ye U. Liah Ye U dengan dingin tertawa panjang dia tetap berdiri tegak tak bergerak sekalipun juga, menanti setelah serangan pedang dari Gui Lam Ye U itu makin mendekat ke arah tubuhnya, secara mendadak tubuhnya mundur ke belakang, tangan kanannya diajukan, sebuah angkin yang mempunyai lima warna yang berbeda telah dilontarkan ke depan dari atas tangannya. Begitu angkin yang mempunyai lima warna itu meluncur dari tangan Liah Ye U, Gui Lam Ye U segera mendengus dengan beratnya dan berturut-turut terhuyung mundur. Angkin itu hanya berkelebat sekejap saja di tengah udara dan lenyap kembali sedang Gui Lam Ye U dengan terhuyung-huyung mundur ke belakang, pedang Cie Hang Kiam di tangan kanannya jatuh ke atas tanah, wajahnya berubah menjadi kehijau-hijauan sehingga keadaannya sangat menakutkan sekali. Buncing yang tampak hal ini menjadi sangat terkejut sekali, dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau Liah Ye U jadi orang ternyata demikian kejamnya, entah angkin itu terbuat dari apa, ternyata demikian hebat dan beracunnya, dengan kepandayan yang dimiliki oleh Gui Lam Ye U ini, di dalam satu kali gebrakan saja ternyata dapat berubah menjadi demikian rupa, dia sama sekali tidak begitu mempercayai kalau hal ini sungguh-sungguh terjadi. Gui Lam Ye U berturut-turut mendengus dua kali, sepasang tangannya di kepala dengan kencangnya, bagaikan sukar sekali baginya untuk bernafas, wajahnya pun jadi kehijau-hijauan dengan cepat berubah menjadi merah padam. Sepasang matanya dipentangkan dengan gusarnya, dia maju dua langkah ke depan, dengan cepat mencekal kembali pedang Cie Hang Kiamnya yang telah terjatuh ke atas tanah itu, dengan kerasnya membentak, pada saat tangannya digetarkan, pedangnya telah meluncur dengan amat cepatnya ke tubuh Liah Ye U. Buncing menjadi sangat terkejut sekali, dia tampak Gui Lam Ye U bersikap demikian, segera mengetahui kalau Gui Lam Ye U dengan menempuh bahaya sedang amengerahkan. Ilmunya yang paling liahai Cie Jie Jeng Hong, untuk membalas sakit hatinya itu. Di dalam sekejap mati saja dia tampak Liah Ye U dengan termangu-mangu berdiri mematung di sana, mulutnya bergerak tak henti-hentinya, wajahnya berubah menjadi pucat pasi bagaikan karena sesuatu urusan telah dibuatnya menjadi tertegun, dalam hatinya makin bertambah terkejut. Pedang Cie Hang Kiam tersebut telah dilemparkan oleh diri Gui Lam Ye U, dengan kerasnya membentak, pedang Cing Hang Kiamnya segera mengejar dan memukul pedang Cie Hang Kiam tersebut menjadi menceng arahnya dan jatuh ke samping, begitu Gui Lam Ye U setelah meluncurkan pedang Cie Hang Kiamnya ke arah depan. Tubuhnya dengan terhuyung-huyung mundur dua langkah ke belakang dan rubuh ke atas tanah. Sepasang mat celiah Ye U dengan perlahan berputar ke arah Bun Ching, sinar matanya berapi-api, sedang pada mulutnya dengan perlahan sebutnya. Bukan diabukan dia yang melakukan pembunuhan tersebut? Dalam hati Bun Ching menjadi sangat terkejut sekali, hatinya bagaikan telah berubah menjadi kosong melompong, sedikit pun tak terdapat tenaga, dan terus meluncur ke bawah, dengan perlahan dia memutar tubuhnya memandang ke arah diri Gui Lam Ye U, tampak wajah dari Gui Lain Ye U pada saat ini telah berubah dari kehijau-hijauan menjadi hitam gelap. Hal ini membuktikan kalau Gui Lain Ye U telah binasa, tetapi mulutnya masih tetap menyebut. Bukan-bukan dia. Bukan Gui Lain Ye U ke hal ini tak mungkin terjadi, hal ini pasti Gui Lain Ye U yang melakukannya, orang lain dapat berbuat demikian. Dia mendengarkan kepalanya siap hendak mengatakan tidak, tetapi tampak sepasang mat celiah Ye U yang berapi-api itu memancarkan sinarnya yang tajam memandang ke arahnya, dalam hatinya menjadi berdebar dengan kerasnya, sekalipun dalam hatinya dia mempunyai perkataan yang akan diucapkan tapi tak mempunyai tenaga sedikitpun untuk mengucapkan keluar. Selamanya Gui Lain Ye U belum pernah mengakuinya tak lebih dia baru menduga sendiri saja, sekalipun dia mengira bahwa dugaannya sama sekali tidak salah, tetapi ternyata dia tidak mempunyai buktir yang lebih bantia lagi untuk membuktikan bahwa dugaannya itu. Hatinya kini menjadi berdebar dengan hebatnya, dia sama sekali tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Lieh Ye U dengan sangat gelesar sekali memandang ke arah buncing, ujarnya kemudian. Aku menolong kawanmu menggantikan darahnya yang beracun di dalam tubuhnya sehingga menjadi bersih kembali tetapi kau ternyata telah mencarikan seorang secara sembarangan untuk mewakilinya. Sehabis berkata kakinya selangkah demi selangkah berjalan mendesak ke arah buncing-buncing, selangkah demi selangkah pun mundur ke belakang, pada saat ini dia sama sekali tidak mempunyai perkataan lain untuk diucapkan keluar, sekalipun dia menduga diri Gui Lain Ye U yang melakukannya, tapi jika dilihat dari sikap serta gerak-gerik Lieh Ye U ini agaknya Lieh Ye U jauh lebih benar dari dirinya, dia tak berani untuk membuka mulut membantah. Lieh Ye U dengan dingin mendengus, ujarnya lagi. Kau mengira aku tidak mengetahbinya. Hiat Mokang merupakan ilmu telaga dalam yang, sedang orang yang membunuh cucuku itu adalah seorang yang melatih ilmu tenaga dalam im. Dalam hati buncing terasa tergetar, pikirannya dengan cepat berputar dia menghentikan langkah kakinya dan berdiri termangu-mangu di sana. Dalam hati diam-diam pikirnya, ilmu tenaga dalam im, kalau begitu sudah merupakan kedudukan kuye suye atau lebok, pikirannya dengan cepat bergerak secara mendadak terpikir olehnya akan seseorang, tanpa terasa dia menjadi termangu-mangu. Liao Chin Chee kepandayan silat dari partai Mi Chong Bon mendekati kedudukan IEBOK Liao Chin Chee pasti dia tak dapat salah lagi. Terpikir olehnya, bahwa Liao Chin Chee pernah mengangkat sumpah hendak menggunakan care yang bagaimanapun untuk membalas sakit hatinya terhadap diri Gui Lam Ye U, apabila dia membunuh diri anak kecil sudah tentu tak mungkin ada orang yang akan menduga dirinya yang telah berbuat, orang hanya dapat mengingat diri Gui Lam Ye U saja, dengan sifat dari Gui Lam Ye U yang jadi orang sangat sombong serta tak memandang sebelah mata pun kepada orang lain, dia tak mungkin akan berkata bahwa orang lain yang telah melakukannya, dia sama sekali tidak berbuat. Apabila ada orang bertanya kepada dirinya sudah tentu Gui Lam Ye U tak mungkin mau memperhatikan kelemahannya bahkan dengan sikap dari Liao Chin Chee pada kemudian hari pun sangat berbeda sekali. Untuk tunduk kepada orang lain, apalagi terhadap diri Loh Yang Hong, sudah tentu Gui Lam Ye U tak mungkin akan mau melakukannya kecuali kalau Loh Yang Hong telah memegang kelemahan dirinya, sehingga mau tak mau dia harus menurut. Kalau tidak menurut sifatnya tak mungkin dia akan berbuat demikian. Pemuda berbaju putih itu untuk memperbaiki hubungan dengan diri Liao Chin Chee, sudah tentu tak akan mempikirkan apa-apa lagi, dia hanya tahu memberikan bantuannya kepadanya saja, dengan demikian dikarenakan kecongkakan dari diri Gui Lam Ye U yang tak mau berbicara hal yang sesungguhnya, akhirnya dia harus menembus kecongkakan dari diri Gui Lam Ye U yang tak mau berbicara hal yang sesungguhnya, akhirnya dia harus menembus kecongkakannya itu dengan kematian bagi dirinya. Pikiran tersebut dengan sangat cepat sekali berkelebat di dalam benak buncing, tanpa terasa dia menjadi termangu-mangu, hatinya terasa berdesir, ketika mendongakan kepalanya memandang tampak liah Ye U selangkah demi selangkah telah berjalan mendesak ke arahnya. Dia telah berpikir dengan sangat jelas sekali kalau hal ini bukan Gui Lam Ye U yang melakukannya, pada saat dia menyebut nama Kiu Tian I E Sin air muka Gui Lam Ye U berubah dengan hebatnya, kiranya karena takut dirinya telah mendapatkan care untuk membebaskan diri Bu E E Giyok dari pengaruh ilmunya maka air mukanya baru berubah daagan hebat, dan bukanlah dikarenakan membunuh cucu dari Kiu Tian I E Sin baru berubah wajahnya, tetapi dirinya telah salah memahami perubahan air mukanya sehingga menjadi demikian rupa. Pada saat ini sama sekali dia tidak mempunyai perkataan yang dapat diucapkan keluar, dia pun percaya sekalipun Gui Lam Ye U tidak menemui ajalnya dikarenakan urusan ini, tetapi urusan yang lain masih sangat banyak sekali, sehingga kematiannya juga bukannya merupakan kematian yang perlu untuk disesali, tetapi apabila Gui Lam Ye U menemui kematiannya dikarenakan urusan ini, sungguh membuat di dalam hatinya merasakan penyesalan yang sangat hebat sekali dan merupakan suatu urusan yang akban mengganjal di dalam hatinya untuk selamanya. Kiu Tian Bu Sin pernah mengatakan bahwa dirinya mempunyai bencana yang akan menimpa, pada saat itu dia masih mentertawakannya, sungguh tak disangka ternyata pada saat ini benar-benar tertimpa oleh bencana. Lieh Ye U tertawa dingin ujarnya. Aku telah menyembuhkan diri Sak Giyok Siang, tetapi ternyata kau tak dapat menyelesaikan urusannya, terpaksa aku hanya dapat membuat dia menjadi gila, keadaan yang demikian itu jauh lebih menderita daripada harus binasa. Dalam hati Bun Chin terasa agak tergetar, dia telah melihat dengan metu kepala sendiri, Lieh Ye U di dalam satu jurus saja dengan menggunakan angin yang mempunyai warna lima membunuh mati diri Gwilem Ye U, kini tidak akan berbuat bagaimana terhadap dirinya, kiranya dia pun tak akan sanggup untuk menahannya. Dalam hati diam-diam dia menghela nafas. Lieh Ye U dengan langkah yang sangat perlahan sekali makin mendekati diri Bun Chin. Sekonyong-konyong terdengar suara genta yang sangat nyaring berkumandang datang, sedang Lieh Ye U pun dengan segera menghentikan langkah kakinya. Suara genta tersebut dari kejauhan makin lama mendekat, dengan sangat cepat sekali telah makin mendekat lagi, Bun Chin dengan perlahan-lahan memejamkan matunya, sepatah kata pun tak diucapkan keluar, orang yang membunyikan suara genta itu akan tiba, hal ini malah membuat dia tidak mengetahui harus berbuat apa baiknya. Lieh Ye U pun menjadi termangu-mangu, tubuhnya segera melayang ke atas, dengan menunggang bangau raksasanya dia terbang pergi dengan cepatnya. Suara genta mendadak menjadi berhenti, Bun Chin segera mementangkan matanya tampak di hadapan tubuhnya yang tak begitu jauh. Berdirilah seorang wanita berbaju merah yang sangat cantik sekali, dengan sinar matanya yang sangat dingin dan memandang tajam ke arahnya, di samping tubuh wanita cantik tersebut, terlihat terletak sebuah genta yang sangat besar sekali. Bun Chin merasa sedikit di luar dugaan, dia mengira orang yang membunyikan suara genta tersebut pastilah merupakan seborang aneh deret dalam bulan, Aden kebanyakan merupakan orang-orang tua atau kakek tua tetapi sama sekali dia tidak pernah menduga kalau orang yang membunyikan genta tersebut ternyata adalah seorang wanita berbaju merah yang sangat cantik sekali. Wanita cantik itu dengan langkah perlahan berjalan mendekati ke arah Bun Chin, pada jarak kurang lebih tiga kaki dari Bun Chin mendadak dia berhentikan langkahnya. Hidung Bun Chin segera dapat berbau suatu bawah mis darah yang sangat menusuk hidung, dia tidak mengetahui mengapa liah Yew begitu mendengar suara genta tersebut segera melarikan dirinya, tetapi dia tahu bahwa wanita cantik tentunya sangat liahai sekali. Pada bibir wanita berbaju merah itu tampaknya tersungging suatu senyuman yang sangat dingin sekali, dia melirik sekejap ke arah mayat dari Guil Lam Yew, kemudian menoleh lagi memandang ke arah Bun Chin dengan dinginnya. Bun Chin yang dipandang oleh wanita berbaju merah secara demikian itu tak dapat berbuat apa-apa lagi, dia mau maju tak dapat mau mundur pun tak mungkin, membuka mulut pun tak dapat jadi dia menjadi serba salah, entah. Wanita berbaju merah itu merupakan lawan atau kawan, sebentar dia memberikan bantuannya kepada dirinya, sebentar lagi memusuhi dirinya, sedang liah Yew pun begitu mendengar suara genta ini segera pergi, entah dia mempunyai hubungan apakah dengan diri Guil Lam Yew ini. Wanita berbaju merah itu tertawa dingin, ujarnya Bun Chin, kita telah lama berhubungan satu sama lainnya, menurut aturan yang seharusnya kita haruslah telah bertemu muka, tetapi sampai ini hari kita barulah dapat secara resmi bertemu muka satu dengan yang lainnya, Bun Chin menjadi termangu-mangu, lama kemudian barulah sahutnya, entah bagaimana sebutan, dari Nona, beberapa kali mendapatkan bantuan dari selama ini belum pernah aku membalasnya, wanita berbaju merah itu tidak peduli perkataan yang diucapkan oleh Bun Chin itu, dengan dingin ujarnya, kemudian, tahukah kau siapakah sebenarnya Guil Lam Yew dan apakah hubungannya dengan diriku, dia berhenti serjenak kemudian barulah sahut Nkia, dia adalah suamiku dalam hati Bun Chin terasa tergetar, dia mengerutkan alisnya, sepatah kata pun tak diucapkan keluar, ujar wanita berbaju merah itu lagi dengan dinginnya, kau pergi membawa diriku mencari liah Yew, pada saat dia mengucapkan kata-kata itu, suaranya sangat dingin serta kaku sekali, Bun Chin yang mendengar itu hampir saja melonjak saking kagetnya dengan cepat dia, memusatkan seluruh perhatiannya untuk menenangkan pikirannya, dengan tawar dia menggelengkan kepalanya, wanita berbaju merah itu tertawa dingin, ujarnya, tidak mau Bun Chin tertawa tawar, dia menggeleng setelah satu kali berbuat salah dia, tak dapat berbuat salah lagi, dia telah salah menganggap diri Guilem Yew, sedang liah Yew telah membinasakan diri Guilem Yew, dengan demikian yang salah adalah dirinya, pada saat ini bagaimana mungkin dia membawa diri wanita berbaju merah ini pergi mencari liah Yew, apalagi dia pun tidak mengetahui liah Yew berada di mana, wanita berbaju merah itu tertawa dingin dan mundur dua langkah ke belakang, tangannya membuka genta besar tersebut, Bun Chin menjadi sangat terkejut sekali, kiranya di dalam genta itu terdapat seseorang, dan orang itu tak lain adalah Dwe E Giok adanya, Dwe E Giok begitu tampak diri Bun Chin dengan cepat teriaknya, Cintu Ako dalam hati Bun Chin terasa tergetar dengan hebatnya, dia mengira kalau Dwe E Giok telah binasa, tetapi sama sekali tidak pernah disangka kalau ternyata Dwe E Giok masih hidup dengan segar di dalam dunia ini, sekalipun masih berada di tangan wanita berbaju merah itu, tetapi dalam hati dia merasa sangat girang sekali. Dia dengan cepat melangkah ke depan dengan nada yang agak gemetar, teriaknya, Nona Bwe E Tangan Kanan Wanita berbaju merah itu mendadak dikendorkan, dan menutup kembali tubuh Dwe Giok ke dalam genta tersebut, dengan dingin ujarnya. Aku melarang kau untuk maju setindak lagi ke depan Bun Chin menjadi termangu-mangu, segera dia menghentikan langkah kakinya pada saat ini dalam hatinya terasa sangat bingung sekali, sama sekali dia tidak mengetahui harus berbuat bagaimana baiknya, dalam hatinya sebenarnya ia telah putus asa, tetapi pada saat ini secara mendadak semangatnya berkobar-kobar dengan hebatnya, Dwe E Giok belum binasa, membuat dia sedikit menjadi gugup, hampir-hampir saking girangnya membuat air matanya jatuh bercucuran, hampir-hampir dia telah melupakan segala sesuatu. Wanita berbaju merah itu dengan dingin memandang ke arah Bun Chin, dengan perlahan ujarnya, bagaimana pada saat berbicara itu suaranya masih tetap sangat dingin serta kaku tanpa emosi sedikitpun. Bun Chin tak mungkin akan membawa wanita berbaju merah itu pergi mencari diriliah Ye U, tetapi pada saat ini Dwe E Giok berada di tangannya, dalam situasi dihadapannya sekarang terus mendesak ke arahnya, sedang dia pun tak mungkin untuk tidak pergi berbuat sesuatu pekerjaan yang dia sama sekali tidak ingin berbuatnya. Lama kemudian, dengan perlahan dia menghela nafas, ujarnya, Baiklah, aku membawa kau pembergi wanita berbaju merah itu memandang tak jam ke arah Bun Chin, sejenak kemudian barulah menganggukan kepalanya dagang perlahan. Bun Chin menghembuskan nafas lega, terpikir olehnya bahwa ini merupakan kesempatan yang baik baginya, wanita berbaju merah ini hendak pergi sudah tentu hendak membawa serta gentanya itu serta diri Dwe E Giok, setelah melakukannya perjalanan, dia akan menggunakan segala kemampuannya untuk menolong Dwe E Giok lolos dari bahaya, sekalipun wanita berbaju merah ini sangat berhati-hati sekali terhadap diri Dwe E Giok, daripada harus berdiri mematung jauh lebih terdapat kesempatan menuruti permintaannya. Wanita berbaju merah itu dengan perlahan mengangguk, tanyanya kemudian, tahukah kau pada saat ini Liyah Ye U berada di mana dalam hati Bun Chin terasa menjadi tertegun, dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau wanita berbaju merah itu secara mendadak menanyakan soal ini, sinar matanya berkedip, dia tertawa-tawar, ujarnya, aku tidak mengetahui mengapa gak kau pergi, tetapi dia telah berjanji bertemu muka dengan diriku pada suatu tempat 30 li ke utara dari tempat ini, wanita berbaju merah itu dengan dingin mendengus, ujarnya, pada 30 tahun yang lalu aku pernah bergebrak dengan dirinya, pada saat berkata wajahnya akan berkerut, kemudian lanjutnya, dia terhadap diriku pun seharusnya telah mengetahui dengan jelas, Bun Chin merasa sangat terkejut sekali, dalam hati diam-diam berpikir. Kiranya dia sejak sebelumnya telah mengenal diri Ki U Tian I Esin, kelihatannya Liyah Ye U menaruh tiga bagian rasa jerinya terhadap wanita berbaju merah ini. Dia tidak mengetahui sebenarnya Liyah Ye U itu termasuk golongan murni ataukah golongan sesat, dia pun tidak mengetahui bagaimana gerak-gerik serta perbuatannya pada hari-hari biasa, dia mengira dirinya telah salah membunuh diri Gui Lam Ye U, tetapi wanita berbaju merah ini pun dia juga mengetahuinya, begitu suara gentak tersebut berbunyi, dalam hatinya segera terkejut dan menjadi sadar kembali bahwa dirinya telah membuat bencana yang besar, terpaksa harus berusaha melarikan diri terlebih dahulu baru dah berbicara lagi. Wanita berbaju merah itu memandang buncing, ujarnya dengan sangat dingin. Demikian pun sangat baik sekali mari kita pergi. Sehabis berkata dia tertawa ujarnya lagi. Tetapi kau jangan bermain yang bukan-bukan terhadap diriku. Buncing tak banyak berbicara lagi segera dia berlari ke arah utara, sedang wanita berbaju merah itu pun dengan cepat menguntiknya dari belakang. Buncing tampak wanita berbaju merah itu ternyata tak membawa serta gentanya yang besar itu, dia menjadi tertegun tak tertahan lagi tanyanya kepada diri wanita berbaju merah itu. Bagaimana? Kau meninggalkan dirinya di tempat ini? Wanita berbaju merah itu tertawa seram dan menyapu sekejap ke arah diri buncing ujarnya. Bagaimana? Tidak baikkah? Diletakkan di tempat ini bukankah jauh lebih baik daripada harus dibawa serta kemana-mana? Dalam hati buncing merasa agak tidak tenang, dia terus berlari ke arah depan, sedang dalam hati diam-diam pikirnya entah bagaimana seharusnya. Wanita berbaju merah itu tertawa dingin, Ujarnya, kau janganlah merencanakan siasat yang licik, janganlah mengira aku tak dapat menduga dalam hatimu pada saat ini sedang memikirkan apa, kau ingin menolong dia, bukankah bagaikan sedang bermimpi buncing mengerutkan alisnya, kakinya tetap tak berhenti, dengan sangat cepat sekali berlari ke arah depan, sedang diam-diam pikirnya. Apakah ilmu meringankan tubuh yang aku miliki dapat mengungguli dirinya, dengan demikian setelah berlari sejauh 30 li aku segera membalikan tubuhnya menolong diri BWE Giok, apabila dapat berebut satu tindak lebih dulu, bukankah hal itu lebih bertambah lancar lagi wanita berbaju merah itu yang tertinggal sedikit di belakang dari diri buncing, segera tertawa dingin, Ujarnya, kau jangan mengira kalau ilmu meringankan tubuhmu sekarang ini dapat menolong dirimu, aku kira kau pun tidak menginginkan BWE Giok akan menderita seperti apa yang dialami oleh diri Tong Pit Hien Kriam, Kong Beng T. Seng Bun Ciking sama sekalir tidak pernah menyangka kalau apa yang dipikirkan di dalam hatinya ternyata dapat dilihat dengan jelas oleh wanita berbaju merah ini, dalam hatinya tanpa terasa menjadi terkejut sekali, teringat olehnya akan diri Kong Beng Seng, dalam hatinya tanpa terasa menjadi sangat khawatir. Wanita berbaju merah itu tertawa dingin, lalu ujar uya. Satu jurus yang terakhir dan terlihai daripada ilmu hiat mokeng adalah dengan suara menggempur benda, aku dapat menggunakan suara untuk menggempur genta tersebut. Bun Ciking menarik napas panjang-panjang, untuk sesaat dia tak mempunyai perkataan apa-apa untuk menjawab, tanpa terasa dia memperlambat langkah kakinya. Dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau apa yang dipikirkan dalam hatinya ternyata dapat diterka dengan sangat tepat sekali oleh wanita berbaju merah itu, dengan demikian segala rencana yang disusunnya menjadi berantakan dan menemui kegagalan, tidak terasa dia menjadi berduka sekali. Air muka wanita berbaju merah itu masih tetap dingin sekali, dengan tajam memandang ke arah depan. Dalam hati Bun Ciking dengan keras berpikir, batinnya, aku sedang mengkhawatirkan keselamatan diri Bue E. Giyok, apakah boleh dikira dia terhadap jenazah dari Guilam Yewun sudah tak menginginkan lagi? Dia tidak mengetahui sebenarnya di antara Guilam Yewun serta wanita berbaju merah itu mempunyai hubungan apa, tetapi apabila wanita berbaju merah itu sama sekali tidak mengkhawatirkan dirinya, sudah tentu tak mungkin akan berbuat demikian. Berpikir sampai di sini, segera ujarnya. Jenazah dari Guilam Yewun masih tertinggal di tempat tadi. Wanita berbaju merah itu mendengus sahutnya. Janganlah kau menggunakan kata-kata ini untuk menggerakkan hatiku, pada saat ini Bue E. Giyok masih berada di tanganku, siapapun tak mungkin ada yang dapat menolong dirinya. Bun Ciking mengerutkan alisnya ujarnya lagi. Kau mengira aku menguatirkan diri Guilam Yewun, aku tak akan menguatirkan dirinya aku hanya berpikir pada saat ini siapakah yang tidak mengetahui kalau ada kitab sakti Herian Kiamboh berada di dalam tubuh Guilam Yewun. Sehabis berkata dia melirik memandang sekejap ke arah wanita berbaju merah itu, ujarnya lagi. Aku kira setelah ada orang yang mengetahuinya tak akan melepaskan dengan sedemikian mudahnya. Wanita berbaju merah itu tertawa dingin sahutnya. Kau masih jauh kurang pengalamanmu, Guilam Yewun adalah binasa dikarenakan angkin yang mengandung beratus macam racun ganas yang dilancarkan oleh diri liah Yewun, siapakah yang masih berani menggerakkan tubuhnya sehabis berkata dia mendengus lagi, dan lanjutnya. Terhadap kematian yang terkena angkin yang mengandung beratus racun ganas itu, aku tidak merasa khawatir, bahkan sebaliknya kau telah mewakili diriku merasa khawatir sehabis berkata dia tertawa dingin lagi. Buncing untuk sesaat tak dapat mengucapkan sepatah katapun. Kedua orang itu segera bersama-sama melanjutkan perjalanannya ke arah depan, selain melihat beterbangan bunga salju yang turun dengan agak deras, tak dapat tampak benda-benda lainnya lagi. Buncing tertawa dingin, Ujarnya, kau berpikir terlalu sukar, orang lain tak ada yang berani menggerakkan tubuh Guilam Yewun, tetapi kitab sakti Herian Kiamboh orang masih menginginkan juga. Buncing tahu apabila harus demikian terus-menerus, dia tak mungkin akan berhasil menolong diri Buwe Giok, satu-satunya kemungkinan bagi dirinya adalah membuat keadaan serta situasi yang sesungguhnya diubah menjadi makin ruwet. Begitu pikiran wanita berbaju merah itu menjadi kacau. Dirinya dapatlah menggunakan kesempatan ini pergi mencoba menolong diri Buwe Giok. Dia tertawa dingin lagi, Ujarnya, Apakah kau juga tidak mengetahui kalau jago-jago pedang dari partai Mi Chong Bun juga telah memunculkan dirinya untuk mencari jejak dari kitab sakti Herian Boh tersebut? Tubuh wanita berbaju merah itu tampak tergetar dengan hebatnya, sepatah kata pun tak diucapkan keluar, sedang tubuhnya masih tetap melanjutkan larinya ke arah depan. Buncing tahu pada saat ini hati wanita berbaju merah itu sedikit tergerak, sinar matanya berkedip, dan tak mengucapkan lebih banyak kata-kata lagi, sambil terus lari ke arah depan, tak jarang dia melirik sekejap ke arah wanita berbaju merah tersebut. Pada saat ini kedua orang itu telah berlari sejauh 10 geli lebih, tampak sinar mata wanita berbaju merah itu memancarkan sinar matanya yang sangat tajam, dia menggigit kencang bibirnya. Dia miringkan kepalanya memandang sekejap ke arah diri buncing bagaikan dia berkata bahwa tentang hal ini dirinya telah merasa sangat kuas sekali, dan tak banyak berbicara lagi sambil meneruskan perjalanannya ke arah depan. Wanita berbaju merah itu dengan dingin mendengus kepada buncing bentaknya. Berhenti. Buncing dengan cepat menghentikan langkah kakinya, dalam hatinya segera timbul beberapa bagian harapannya, setelah berlari ke arah kira-kira 20 li jauhnya dan tetap belum melihat diri kiutian iesin liah yeu, wanita berbaju merah itu setelah tak tampak adanya orang lain, bagaimana akhirnya dia sendiri pun juga tidak mengetahuinya. Bagaimanapun juga, kalau dapat balik kembali jauh lebih baik lagi, wanita berbaju merah itu apabila merasa khawatir, kemungkinan sekali akan membawa bui e-giok sekalian, pada saat itu bukanlah kesempatan serta harapannya jauh lebih besar lagi. Wanita berbaju merah itu dengan dingin memandang ke arah buncing, ujarnya, kau menginginkan aku balik kembali buncing menundukkan kepalanya saja, dan kemudian barulah dia kembali mengangkat kepalanya, sambil tertawa ujarnya, sudah tentu, aku mengharapkan kau dapat membawa serta diri bui e-giok, pada saat itu kemungkinan sekali aku mendapatkan kesempatan untuk menolong dirinya, dan perkataan ini aku ucapkan dengan sesungguhnya wanita berbaju merah itu memandang tajam ke arah buncing, lama kemudian setelah mendengus barulah ujarnya, kita balik kembali.